selamat menikmati 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 kabisa kabisa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sahabat selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Al-Fatihah Al-Fatihah Dangiang Santri Nembongken Kabisa Kabala Rea Akumah masih terbawa Ini vibesnya tadi Sebenernya Eta boleh atau tidak Saya teragu-ragu juga Itu kan nazoman ya Cuma musiknya yang membawa Iramanya itu ya Tapi izin ulah Tidak usah Harus pede Oke Dan luar biasa teman-teman Santri Saya semakin ini Semakin Mencintai kesenian Islam Semakin mencintai Islam Ya ternyata Nazoman dimusikan Indah sekali Indah sekali Aku mah pengen tepuk tangan sekali lagi Yang sudah tadi Ditampilkan Tadi ya Suaranya Saya emang ingat Tadi vocalisnya tengahnya Sana minatnya Orang kenalan Tadi ditaruh Cicinya Rahasia Berkarakter Ternyata Ternyata Santri Punya kabisa Cuman memang belum terekspos Atau belum meluas Nah di dangyang santri Inilah Saatnya tempatnya Bahwa Santri teh Punya kabisa Punya kabisa Betul tidak dangyangers Betul dangyangers Nah Tadi itu dari pesantren mana Coba mang Unik gak tuh Merak sapatu ya Sana man Eh Jika merek sapatu Iya tadi itu Sebuah pesantren Pondok pesantren Yang ada di Cinunuk Di Cinunuk Yaitu pesantren Dari Nailul Kirong Tadi kayak merek Sepatutnya Disebutnya teh Terkenalnya Naiki Cenawan Benyanyi gak punggu Rocker Marahumnya Naiki Naon Astri Ayakene Astri Mahona Oke Teman-teman Dangyangers Dan juga Teman-teman Dangyangers Yang ada di rumah Maupun yang di studio Untuk lebih kenal Dengan pondok pesantren Naiki Nih Kita panggil nih Ada juru bicaranya Ada juru bicaranya Iya Dan ini adalah Seseorang yang Sudah sangat Keren Sangat gape Di dalam bidang Public speaking Berkompeten Kompeten Sekali Duta Duta Penyanyi Oh Sane Sane Spokali Penyanyi Iya Dan itu kiprah Salah satu kiprah Teman-teman Teman-teman Dari pesantren Pesantren Salah satunya Yang malam ini Datang bersama kita Dari Naiki Kang Ipan Alhamdulillah Mangga Kang Ipan Diaturanan Assalamualaikum Waalaikumsalam Hatur Nuhun Hatur Nuhun Piasa Masuk dengan nih Kedang yang santri Mangga Silahkan Kang Damang Kang Alhamdulillah Dete sehat Alhamdulillah Sehat cerah-ceria Sepanjang masa Segernya ya Sebagai ya Amin Luar biasa Mangga Ini yang harus Banyak diketahui Sama publik Saya dulu Mangga Yang mau tanya Boleh tahu dong Pesantren Naiki itu Yang di Cinunuk Ternyata tadi Kita sudah melihat Beberapa penampilan Yang mengaji Dengan lagam Kiroahnya yang luar biasa Katanya sudah berprestasi juga Sudah menjual Dimana aja itu Karena beliau ini Adalah salah satu Satri yang memang Berprestasi Beliau juga Mahasiswa di Universitas Winbandung Jadi teman-teman Yang tadi tampil itu Mereka adalah Memang yang Konsen di bidang seni Makanya beliau pun Punya kemampuan Di bidang seni Banyak prestasi Yang mereka sudah Raih gitu Khususnya di Penoposantren Ataupun di kampus Para duta-duta Di bidang seni Duta bidang seni Tadi juga yang bertiga Yang pegang kohon Kohon Kokalis Santri masih Selapangintan Betul Semuanya tadi Yang tampil itu Mereka mahasiswa Kalau dinaiki itu Semuanya mahasiswa Atau ada Tingkatan yang lain Semuanya hampir 100% Mahasiswa Karena memang Dulunya Ketika Awal belinya Pondok pesantin ini Memang hanya Untuk santri-santri Yang biasa saja Tapi Akhirnya Seiring berkembang di zaman Akhirnya banyak juga Mahasiswa-mahasiswa Yang memang Berpesantin Ataupun Masuk di pesantin Nailul Kiro Nah ini tuh Sebetulnya Mahasiswa-mahasiswa Yang mondok Di sana itu Sebelumnya mereka Misalnya Jenjang SMA-nya Apa sudah jadi Pesantri dulu Baru kemudian Pas kuliah nih Ngumbara Mungkin itu Macem-macem Ada beberapa Dari santri Pondok pesantin Nailul Kiro Yang dulunya Memang beliau pun Santri Sejak kecil Dan juga ketika Masuk di UIN Bandung Beliau juga Masuk di pesantin Nailul Kiro Ada juga yang Memang sebelumnya Enggak masuk Di pesantin Akhirnya karena Ngeliat mungkin Ada temen-temen Satu kampus Dan mungkin Ngeliat Oh ini Pondok pesantin Nailul Kiro Kayaknya banyak nih Skill yang mereka Gali di pesantin Tersebut Akhirnya kayak Kenalan Mungkin diajak Akhirnya masuk ke Pondok pes naiki Gitu Bicara skill tadi Skillnya Keterampilannya Asah ya Ditempa ya Karena disana Memang sangat Peksibel Jadi kadang Ada yang Mungkin berpikiran Santri itu Cuma mengaji saja Cuma di masjid Begitu Tapi Pondok pesantin Naiki ini Bisa membuktikan bahwa Santri itu fleksibel Bisa kemana saja Begitu apalagi Seiring Fleksibel Kabulah ya Siabel Kabulah kabalek Menanyakannya Kesana kemari Tapi tetap terjaga Potensinya Kiprahnya apa aja sih Tadi kan kita sudah Melihat beberapa Mungkin kan masih banyak Hal-hal lain ya Yang bisa kita Ketahui nih Kiprahnya Dari pesantren Nailurki Selain seni Selain seni Atau memang Karena tadi Fokusnya disini Gak juga Jadi Santri Kan setiap orang punya Kapasitasnya Dan kemampuannya Masih-masih Dan di Pondok pesnaiki Ini tidak Dikekang gitu ya Dalam artian Disini tidak Harus di Pondok saja Harus mengaji saja Tapi Santri-santri yang punya Kemampuan Baik itu di bidang Seni Di bidang bisnis Atau mungkin yang di bidang Entertainment lain-lain Mereka dibebaskan Begitu Ketika punya kemampuan Ya sudah silahkan Makanya banyak Yang santri-santri disini Aktif gitu Baik itu di organisasi Bahkan menjadi Tim ataupun Talent-talent di kampus Jadi Ketika kampus Memerlukan orang Di bidang seni Ataupun di bidang-bidang lain Banyak santri-santri Yang diambilnya Dari Pondok Pesnaik Jadi lelaki panggilan Betul Ada juga yang di bidang Olahraga Begitu Ada juga atlet Sudah Atlet provinsi Dari Pond Pesnaik Boleh tahu apa cabang olahraganya Cabangnya poli Cocok Halo olahraga nasional Salam olahraga Berarti memang bervariasi ya Luar biasa Ini tadi saya dengerin Ngobrolnya enak Gak salah Sebagai Perti pelator Enak kan MC Kayaknya Public speaking banget Iya Nah tadi juga Kang Ipan Ini kan juga Kalau tadi teman-teman Dari seni Terus kemudian Dari lagam Kayak gitu Dari apa tadi Olahraga Dan lain-lain Sampai jadi cowok-pecowok panggilan Nah Kang Ipan sendiri Juga termasuk cowok panggilan Kayaknya Saya cowok bookingan nih Oh Iya 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 Bang Sareri Menikah Iya 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 Bimbingan orang tua Bimbingan orang tua Jadi Kang Ipan sendiri kan Berkiprah di bidang Motivator ya Sebagai Apa Di bidang public speaking Dan juga Mang ini saya dapet bocoran Tadi Apa sih Pasti dari Departemen Percenaan kan Percenaan Makanya daripada nanti Departemen Percenaan Harus dikonfirmasi Gimana katanya Katanya pernah juga Di suatu masa Konon kan Pernah menjadi Duta hak asasi manusia Betul Duta hukum dan HAM Jawa Barat Oh Karena memang akan Fakultas hukum Bukan Saya di fakultas dakwa Tapi dulu saya pernah Menjadi duta hukum dan HAM Jawa Barat Karena Memang dulu Dari dulu pun saya sudah santri Tapi alhamdulillahnya Saya tidak menjadi santri Yang memang cuma Diam saja Cuma di pondok Cuma mengaji Tapi saya berusaha aktif Berusaha eksplor Bagaimana saya Mengeksplor kapasitas saya Dan kemampuan saya Akhirnya saya menjadi delegasi Dari kota sekum Menjadi Duta hukum dan HAM Jawa Barat Boleh dong Danyi Anges ini Danyi Anges Yang ada di studio Maupun yang ada di rumah Ini luar biasa sekali Bahwa tadi Sebuah kata-kata yang dikatakan Bahwa ketika kita jadi santri Di sebuah pondok pesantren Bukan artinya Kita hanya berkutat Di dalam pondok saja Dan itu Apakah rata-rata Semua pondok Memperbolehkan Atau tidak Tapi sepertinya Maksudnya Ngigelan jaman Mada boleh gitu ya Mungkin ada batasan-batasan Tersendirinya Waktunya ngaji Atau bagiannya ngaji Karena itulah Ngaji kita mah Udah jadi satu keharusan Kewajiban ya Tadi kata khususnya Explore Explore Mataknaya Amang sing tebi Menjelajah Menjelajah Baca buku Beragang Dan banyak Jangan sampai hanya Didinya we Temannya itu-itu juga Jadi wehnya Terbatas disitu saja Nah tadi sudah ada contoh Dari Kang Ivan Dan kawan-kawan Bahwasannya Tidak hanya melulu Kegiatan yang di pondok Dan karena memang Mungkin kelasnya sudah Apa Mahasiswa Jadi lebih banyak Berkegiatan di luar kampus Itu membuktikan Artinya bahwa Ternyata Pondok pesantren itu Bisa mencetak Para talent-talent Bukan hanya Nanti akan menjadi ustad Tentu saja Pondasinya adalah Pondasi agama Landasan itu ya Kedama-nya ya penting Ini luar biasa sekali Nanti kita lanjutkan lagi Teman-teman Apa yang akan kita ketahui lagi Prestasi-prestasi Dari teman-teman Nike Naylor Kirok Nah Nanti kita ngobrol Dengan para Talent-talent yang tadi Sudah tampil Sudah tampil ya kan Kita berbincang ya Dangiangers Kurang-kurang Kurang-kurang Langsung Dangiangers Nengongkun Kak Bisa Kak Balarea Tepuk tangan untuk kita semua Dan acara Dangiangers ini Tentu saja Tidak lepas dari partisipasi Para sponsor kita Ada dari Update tinggal ku ji Vintage Bandung Majelis Awag Papuri Saung Sunda Jenggala Project Dan Honoris Snake Woy Woy Ada 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 Oke teman-teman Dangiangers Kita kembali Setelah ini Dangiangers Yo Tepuk tangan untuk kita semua Sudah ada Teman-teman yang sudah tampil Luar biasa Santre Nike ya Nailul Kiro Kiro Boleh perkenalan Boleh perkenalan tidak Dari mana dulu Dari gitaris dulu nih Gitaris dulu deh Silahkan Silahkan Pakai ini dong Pakai mic Biar ke dangung Apa sih yang perlu ditanya ini Nama Dan ini ya Asal daerahnya Asal daerah Ini kan udah mahasiswa Mahasiswanya di mana Cita-cita Bintang Wah banyak Zodiac Kata-kata mutiara Makanan kesukaan Misu kamu jual status Minimal 4 item tadi ya Silahkan Silahkan Perkenalkan Nama saya tuh Nama aslinya Muhammad Zeni Alam Shah Oh dipanggilnya Nama Ya itu nama panjangan Panggilnya Zeni Zeni Oh Zeni Ya pake Z pake Y itu Oh Zeni Ya gak boleh salah Ketuker nanti kalo salah Asal dari mana Soalnya Kata ibu saya Bikin nama itu mahal Soalnya Oh iya bener-bener Tapi saya dari logat Dari nama Nampaknya orang seberang Bukan Kalimantan ya Kalimantan Bukan Dari mana Saya tuh aslinya Kasih kata-kata Kasih kata-kasih tuh kak Yang bener Dang Yanger dapet hadiah ya Bermalam di Pondok Pesantren Ya kan Oh iya betul Dari mana asalnya Zeni Asal dari Sukabumi Asal dari Sukabumi Ketiga-jiga Sukabumi Ketiga orang itu Kalimantan Timur lah Marinda itu sarungnya Dari Sukabumi Sukabumi ya Love Earth sih Bahasa Inggrisnya Lebih tepatnya tuh Jampang Kulon Oh Jalara ilmu Purulukna Iya Biasa Kuliahnya di mana Kuliah di Kuliah di Winsenang Gedung Jatibandu Jurusannya Jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir Waduh Keren-keren Luar biasa Oke Ada kata mutara gak Apa yang memotivasi kamu Sampai jadi santri Ya Mungkin Cerita dikit ya Bukan apa Satu menit paling gak Satu detik Karena dari awal itu Saya udah Pesantren dari kelas 5 SD Oh Panjang sekali ini Dari kelas 5 SD Cuman Itu di pesantren Khusus Tahsin Al-Quran Yang baca Al-Quran Iya Baca Al-Quran Indah baca Al-Quran Iya Itu lanjut Sampai Kelas 12 MA Iya Disitulah Baru saya Tertarik Tanya-tanya ke Guru Di Man Di Aliyah Dulu tuh Pesantren Masuk lagi Ada gak pesantren Di deket Win Ada ternyata naiki Oh saya masuk aja lah Deket banget ya Pelemparan batu kan Tapi gak ini Gak terpaksa dong Enggak Itu pilihan saya sendiri Kesadaran sendiri Tapi tadi Apa Pas pesantrennya Dulu di Apa Di pesantren Tahsin Tahsin Terus kok jadi Ngegitar ya Nah Gimana nih Punya kehebatan Punya ini sih Kehebatan yang lain kan Iya Kalau boleh tau Siapa penyanyi Favoritnya Siapa yang memulai Memantik Sebenernya Dari ayah Ayah juga Bisa Memain band Enggak Dia suka Seni aja Ada darah seni pengalir Terah ya Terah para Kakak itu masuk Dia punya band juga Oke Jangan-jangan yang grup Itu tuh ya Pagetos bukan 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 Pagetosnya Isuk Terima kasih Berarti Darah berkesaniannya Sudah ada Kemudian juga Fondasi-fondasi Belajar agamanya Sudah dari kecil Luar biasa Terhadap teman-teman Yang memang Sudah punya keinginan Mondok Dari kecilnya Nah ini Masih ada yang lain-lain Yang harus kita Interogasi Terima kasih Terima kasih Lanjut Ke sebelahnya Fokalis Fokalis Limpokal Ini suaranya Berkarakter sekali Imo Sasok sih Imo Sasok Saya adalah Terkenang siapa Pokoknya Beberapa penyanyi Indonesia Yang Tidak banyak Tapi berkarakter suara sama Kan kenalan dulu Nanti Oke terima kasih Boleh Ya perkenalkan Nama saya Muhammad Ramadhan Biasanya dipanggil Rama Todadan Todadan Pimpinan kita ya Panggilannya Rama Ya walaupun Saya asal dari Bogor Pindah ke Sukabumi Ya asli Sukabumi Pindahku Sukabumi Nama Rama tuh Malah dikolot-kolot Ya Rama tuh kan Bapak ya Oh Bapak Pun Rama Eh pun Jangan-jangan depannya Si Kupu Lanjut-lanjut Lanjut-lanjut Silahkan Ya nama Muhammad Ramadhan Dipanggil Rama Asal dari Sukabumi juga Sukabumi juga Tapi masih Gigiran kota seetik Oh diskotik Keren Indah Sukabumi Tujuan wisata Si Badak juga nanggigirin kota seetik Masih perbatasan Cianjur Sukabumi Oh perbatasan Sukaraja lebih tepat Sukaraja Sukaraja Gek drong Kulianya di jurusan apa kan Kulianya sekarang di UIN Bandung juga Jurusan hukum keluarga Oh Emang keluarga ada hukumnya apa ya Kita mau memindah-mindah aja ya Keluarga Emang ada hukumnya ya Ya ada yang tertulis dan tidak tertulis Oh betul Oke Keren Nah soal bernyanyi Cik juga perlu ditanya Atau dulu itu motivasi Apa Yang membuat Kang Rama jadi ikut pesan tren Sebetulnya dari dulu Enggak ada Apa Ya dibilang Keluar lingkungan agamis Namun Karena bangor gitu ya Jadi main Oh betul Enggak tawis Enggak tawis bangor nanya Dulu tuh sering di warnet Di PS Di rentang Warnet kejahatan gitu Waduh Sobagir Sebagai Ya maksudnya lebih banyak di luar Nah karena Satu dua hal Disuruh ke pesan tren Pesan tren sampai SMA Bahkan sampai ke Surade Dulu ke pesan tren Jaman Surade Dan Alhamdulillah sekarang Keterima aduin Pesan tren di Nail Hirom Alhamdulillah Dan dalam berkesenian Memang udah seneng Nyanyi dari dulu Ya sering hal yang sendirilah Gitu Kalau ini denger-denger suaranya Kayak ini loh Parmen Mualanya loh Loh beda Seluas Januari Duh kan Segala bisa ada ya Terus sekarang karena Jika cakrakan 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 Cari SD12 Jadi disebut Teman saya Itu sahabat-sahabat saya Terus memang Pesan tren mendukung ya Gak di Abidikun Atau Alhamdulillah gitu Pesan tren Membuka cakrawalanya Jadi Ya itu Potensi kalian Dimana silahkan Seperti tadi Yang main gitar Ya potensi kalian Kembangkan Ingat Kata Kiai Ingat aja tempat pulang Oh Aduh ini Itu Sublim Sublim Interior banget deh Jadi kalau udah pulang Ya ingat Waktu ngaji ya Ngaji Berjamaah Alhamdulillah Terima kasih Kang Rama Sekarang yang sebelahnya Aduh ini Opening tadi ya Sebagai Suaranya juga Sampai bikin bulu kuduk Berdiri Merinding Mendengarkan Ayat-ayat suci Al-Quran Menggak Namanya Terus kemudian Asal dari mana Terima kasih Pernyataan Nama saya Muhammad Hafizin Maulana Rahman Bisa dipanggil Hafizin Hafizin Bisa dipanggil juga Banyak yang Manggil Fizin Juga Fizin Sangas ini Aku agak gini Hafizin atau Jin Ada juga yang Panggil gitu Ada juga Siapa nih Tapi kan teman Cici Jun Jin dan Jun Selalu guna Lanjut Lanjut Silahkan Terus Kalau asal Saya dari Sukabumi juga Nggak kelihatan Sukabumi Alhamdulillah Di jurusan Apa Kuliah Kuliah di Uyain Sunan Gunung Jati Bandung Jurusannya Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dakwah Luar biasa Ya makasih Ini prestasinya juga banyak Tadi udah dicebutkan Dan terus berprestasi Alhamdulillah Berikan inspirasi terus Betul Betul Dan jangan berhenti Dan berpuas diri Dengan prestasi yang sekarang Amin Akang Sekarang silahkan Akang Motivator Akang Irfan Baik Kalau nama saya pribadi Tidak pernah ganti Sejak lahir Oh Nama pendeknya Irfan Seepulo Nah ini kepanjangannya Irfan Kasep Sumpah Demi Allah Oh Biasa nama Biasa nama Asep Sebul Aakasep Sumpah Demi Allah Eta Ada tafsir lainnya Betul Ada tafsir lainnya Ya itu nama panjangnya Kalau asli Kalau asli saya Sama dari Sukabumi juga Di daerah Kandodampit Tepatnya Sekarang juga Saya juga sama Mengemban pendidikan Di UIN Sunan Gunung Jati Bandung Jurusannya Manajemen Dakwah Oh satu jurusan Betul Fakultas Tadi teman-teman itu Masih kuliah Atau sebentar lagi Tuntas Skripsi gitu Ada yang masih kuliah Ada yang lagi nyusun juga Alhamdulillah Ada yang selimut Nyusun selimut Keren-keren Entrepreneur juga Ya Kang Ivannya Dan ini keren sekali Teman-teman juga Informasi dari tadi Bahwa Kang Ivan juga Membangun bisnis ya Dan itu dimulai dari Pesan tren Nanti instrumen yang lain Harus di luar acara tersendiri ya Pembahasan khusus Tentang semangat apa tuh Yang santri Santripreneur Jadi dangyanges yang dirumah Tungguin Kapan kita akan ngobrolin Tentang bisnis Di dalam pesan tren Bisnis apakah itu nanti Ada episodenya Terima kasih Kang Ivan Maka sekarang A.A.Kahon Mr.Kahon Man Mr.Kahon Man Perkenalkan nama saya Muhammad Rishi Setiawan Dipanggil Uhao Keren Kau masa sakalan Kami bisa di filmnya Kami bisa ditanyain lah 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 Winston Gunijat di Bandung Uhao Uhao Penyanyi diri Uhaulikum Uhaul 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 Kuliah di mana Sukabumi Saya kuliah di jurusan Pendidikan Bahasa Arab Aduh Ya sih Hadeh Langsung 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 tiktoknya Nyambung Alip lam Samsya Alip lam Komar Ibuasapawi Ibuasapawi Tartim Tartik Uhaul Allah aku bar kabirau 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 Asalnya dari mana kan Saya asal dari Sukabumi Tuh, Sukabumi Community hari ini Itu jauh-jauh itu yang udah berani, bogor Itu lah tetangga Saya pinta gitu, Sukabumi baik Kemarin minggu lalu juga, Kang Agung ya Pak Agung, Pak Agung Sukabumi juga Tepatnya di Jampang Kulon Jampang Kulon Alhamdulillah sama Zeni dan juga Ramadan Itu satu almamater dulu SMA Man 1 Surade Kalau sekarang itu Man 3 Sukabumi Oh, keren Kebanggaan ya Kebanggaan lah ya Dang Yanges yang ada di Sukabumi Ini perwakilan-perwakilan yang Merantau dan berhasil Putra daerah Putra daerah Mengekspresikan diri Oke teman-teman Ini kayaknya Kita kabita ya, kita bersalawat bareng nih Kayaknya Ayo, biar ini Ada kohon sudah siap gitarnya dong Ayo, ah Mang ada, iya boleh pindah lupanya Badi gak gitar, mangga Tungguan soku ya Yolah orang salawatnya Dengawitan lah Sampo kali Iya, mangga silahkan Kalau bisa semuanya kita bareng-bareng ya Allahumma salli wa sallim wa barikali Salatullah salamullah Ala ta'ah rasulillah Salatullah salamullah Ala yasin abibillah Tawasal nabi bismillah Wadil hadir rasulullah Wadil hadir rasulullah Wadil hadir rasulullah Salamullah salamullah Ala yasin abibillah Alhamdulillah Hidup bermanfaat Hidup bermanfaat Hmm Berperan Bermasyarakat Punya karakter prima Punya harisma Punya nilai Memuliakan Sesama manusia Nailu Kirol Weeey Bermanfaat Dibantasan Sebagai stand party tour Pegangan Hidup bermanfaat Hidup bermanfaat Berperan Berperan Bermasyarakat Punya karakter prima Punya karisma Punya nilai Memuliakan Sesama manusia Hidup Bermasyarakat Hidup Hidup Bermanfaat Hidup Bermanfaat Bermartabat Hidup Bermartabat Hidup Bermartabat Hidup Bermanfaat Berperan Berperan Bermasyarakat Berperan Bermasyarakat Berperan Bermasyarakat Hidup hidup bermanfaat hidup bermartabat berperan bermasyarakat punya karakter prima punya karisma punya nilai memuliakan sesama manusia lagi hidup bermanfaat hidup bermanfaat hidup bermartabat hidup bermanfaat hidup bermanfaat memanusiakan manusia punya nilai dan berkarakter prima tentu saja dangyangers kita sudah ketemu dengan dangyang santri episode 3 bersama teman-teman dari pondok pusat tren selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di episode episode dangyang santri berikutnya terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati